Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat petang pemirsa Gate News Petang Kembali menyakai anda dengan berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama Inilah Gate News Petang selengkapnya Dan kita menuju informasi pertama Pemerintah daerah berencana memberikan perhatian lebih terhadap produsen garam Untuk menekan lonjakan harga garam di pasaran Pemerintah meyakini potensi garam di pusat negara barat sangat besar Jika dikelola dengan baik dan profesional Berhentinya produksi garam di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Barat Mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan harga garam Di sejumlah pasar tradisional melambung tinggi Meski begitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Meminta agar petani garam diberi ruang Untuk lebih meningkatkan kualitas dalam berproduksi Itu harga garam naik Baru kaget semua, baru sadar bahwa kita punya potensi Bahwa selama ini tidak kita kelola dengan benar Secara perseponan tidak memberi ruang kepada para petani garam Nah sekarang momentumnya Saya kira ya untuk kita memberikan kebijakan-kebijakan Yang memberi ruang kepada para petani garam Untuk berproduksi dengan kualitas-kualitas standar yang baik Yang apa namanya layak dikonsumsi Serta juga pengembangan-pengembangan penguatan-penguatan kepada para petani kita Merintah menilai potensi garam yang ada di Nusa Tenggara Barat sangat besar Akan tetapi tidak dikelola dengan baik dan profesional Serta tidak memberikan ruang bagi para petani untuk berproduksi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Memirsa pasca dilontarkannya kebijakan takt amnesti Wakil Mumpati Sumbawa Barat, Puan Sabriudin Bincang melakukan sidak Kendaraan dinas di Sumbawa Barat sidak ini Dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil Taat pajak Inspeksi mendadak Wakil Bupati Sumbawa Barat Kud Sabudin langsung menyasar sejumlah SKPD Yang ditenggarai lalai melaporkan pembayaran pajak Sedikitnya 400 kendaraan dinas Jenis roda 4 dan roda 2 dikumpulkan Sabudin bahkan langsung mendatangkan Pertunggah samsat keliling Guna mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan dinas ini Sepudin bahkan berjanji akan menegur sejumlah aparatur pemerintah ini Jika ditemukan lalai melaporkan pembayaran pajak kendaraan dinas yang dibawanya Meningkatkan kedisiplinan bagi para pemegang tanggung jawab Untuk mendapatkan kendaraan dinas Itu yang pertama Yang kedua, kami sudah memberikan warning kepada seluruh aparatur kami Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan Seperti kendaraan dinasnya dipakai untuk di luar jam kerja Atau di luar dari kerja dinasnya Itu harus hati-hati Jangan sampai dipakai oleh pihak ketiga Dibawa ke KB atau ke tempat yang hal-hal yang tidak diharapkan Ini bisa kita tarik Selain mengecek tenggat waktu pembayarannya Orang nomor 2 di Sumbawa Barat ini memihak jajarannya Memperhatikan soal kondisi fisik kendaraan Sabudin menduga banyak kendaraan milik negara tersebut rusak Karena kurang perawatan Hasil pengecekan sementara Sabudin Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 Randis ini ditemui dalam kondisi rusak ringan Namun Saipudin tidak memberikan toleransi Dan tegas menyatakan segera diperbaiki untuk keselamatan penggunanya Saipudin bahkan menegaskan agar kendaraan dinas tersebut Tidak digunakan setelah selesai jam kerja kantor Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswadi, Kiat TV Penerapan sistem zonasi yang mengatur pembatasan kuota penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri Nyatanya tidak berdampak baik bagi sekolah swasta Peserta didik justru lebih banyak memilih sekolah negeri ketimbang sekolah swasta Meski berada dalam zona atau tempat tinggal peserta didik Akibatnya sejumlah sekolah swasta menutup operasional sekolah Swasta ini kan banyak sekali, banyak juga yang memperhatikan Banyak juga yang sudah tutup, ada juga yang sudah hilang sekolahnya Hari kemarin itu saya, eh dua hari yang lagi Saya periksa salah satu sekolah yang sudah hilang Temboknya sudah tidak ada, karena sudah lama tidak dapat siswa Tinas Pendidikan terus mendorong sekolah negeri untuk bersinergi Supaya membantu sekolah swasta mendapat peserta didik Agar sekolah swasta dapat tetap beroperasi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Kiat TV Mirsa, jalan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 Pendagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan sudah mulai menjamur di kota Mataram Bisnis musiman ini mampu merauk keuntungan hingga belasan juta rupiah Momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 tahun ini memberikan berkah tersendiri Bagi sebagian warga kota Mataram Suasana Mataram menjadi sumringah dengan hadirnya puluhan Bahkan ratusan penjual bendera merah putih berbagai ukuran Kesempatan ini dimanfaatkan sebagian pedagang bendera Untuk merauk keuntungan sebesar-besarnya Pengakuan salah seorang pedagang, Sari, mengaku mampu merauk keuntungan hingga 13 juta rupiah Ya Alhamdulillah tahun ini mulai rame ya Soalnya sudah mulai tanggal 1 Sudah mulai masyarakat, mulai sudah pasang bendera gitu kan Batusnya mati suruh sama wali kota itu tanggal 10 Jadi mereka sudah siap-siap bendera Dari background, bendera biasa, kubur-kubur, bandir Dan semuanya sudah keluar semua lah 10 itu sampai 13 juta Nah insya Allah tahun ini mudah lebih gitu kan Angka ini tentu dirasakan Sari cukup besar selama bulan Agustus ini Harga jual bendera merah putih saat ini sangat pariatif Tergantung dari jenis bahan baku yang digunakan Namun, Sari mengaku bendera berukuran kecil Untuk aksesoris merupakan jenis bendera yang paling laris Selama membuka lapak di sepanjang jalan pendidikan ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Mirsa kita menuju informasi terakhir Sejumlah produsen telur asin di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengurangi produksi mereka Karena mahalnya harga garam di pasaran Langkah ini diambil agar usaha mereka tetap bisa berjalan Kenaikan harga garam di pasaran tidak hanya membuat ibu rumah tangga merasakan dampaknya Namun, sektor usaha kecil dari rumahan juga terkena dampak kenaikan ini Salah satunya, usaha asinan telur di Kelurahan Dasan Cermen, Kota Mataram Mengurangi produksi terpaksa dilakukan untuk menyiasati mahalnya harga garam Yang sudah mencapai kisaran 15.000 rupiah per kilogram Meski langkah ini berpengaruh pada omset pendapatan mereka Ya, cukup panuk sih, kalau ada di sini Kalau kita lihat, di sini-lain, di sini-lain, di sini-lain, di sini-lain Tapi, Alhamdulillah, itu kan, tak, kayak di sini-lain Tapi, masih kita bisa beli Satu parung itu bisa satu parung itu bisa satu parung besar Soalnya tidak tiap harga Usaha asinan telurnya berharap pemerintah segera melakukan interferensi Agar para pelaku usaha kecil rumahan ini dapat bertahan berproduksi seperti biasanya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GAT TV Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam GAT News petang kali ini Berbarui terus informasi terlengkap dan eksperatif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta pengetahuan GAT Media Channel di media sosial Facebook serta Youtube Wakil lingkaran berkerja yang bertugas, saya pamit untuk diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!